Sawaidika guys 12 list drama Thailand yang diperankan oleh Joyce W.R 1. Long Line Sociology Mina yang diperankan oleh Nunwaranuch adalah seorang wanita berusia 30 tahunan yang kesepian Dia sudah lama menjomblo dan sekarang mendambakan kisah romansa bersama seseorang Untuk mengisi kekosongan, dia keluar dari pekerjaannya sebagai programmer dan kini menjadi gurur paket Suatu hari, Nun mengirimkan paket untuk seseorang bernama Artit yang diperankan oleh Iang Sita Nun jatuh cinta pada pandangan pertama dan memutuskan untuk membuat Artit menyukainya Malam itu, hujan turun sangat deras Dia tak sengaja menyaksikan tabruk lari dan menolong korban tersebut yang merupakan Artit Nun dan temannya membawa Artit ke rumah sakit Kemudian mudah mengabari keluarga Artit tentang kecerakaan tersebut Saat ditanya apa hubungan Nun dengan Artit, teman Nun asal menjawab kalau Nun pacarnya Artit Keluarga Artit datang dan terkejut mendengar Artit sudah punya pacar Semuanya tampak seneng dan keberadaan Nun kecuali Josue R yang berperan sebagai Tun adik kandung Artit Apalagi saat sadar Artit mengenali semua anggota keluarganya kecuali Nun Tun menjadi satu-satunya orang yang mempertanyakan apakah Nun benar-benar mengenak Artit atau tidak Tun jadi sering mengganggu Nun 2. Midnight Museum Berkisah tentang seorang barista kafe yang ditawari pekerjaan di sebuah museum aneh Yaitu Dom yang diperankan Aikun Antapan Ketika dia tiba, dia menyadari bahwa hidupnya berhubungan dengan museum Dan kuratornya yang biasanya mengunjungi tokonya secara teratur Hari itu merupakan hari terakhir kafe beroperasi karena akan ditutup Kemudian ada seorang tamu misterius yang datang ke kafe tersebut Menawari sebuah pekerjaan Yaitu kata yang diperankan oleh Tartanapop Dia memberikan kartu yang bertuliskan Midnight Museum Merasa senang mendapatkan tawaran pekerjaan baru Dia segera pergi ke tempat yang tertera di kartu Tapi saat tiba di sana Dia tidak menyangka kalau itu akan menjadi mimpi buruknya Di alam mimpi maupun di dunia nyata Di drama ini, Josue R memerankan pemeran tamu sebagai Zen pada episode ketiga 3. Gold Old Days Drama Gold Old Days membawakan enam kisah berbeda Tentang kenangan, cinta, mimpi, dan perpisahan terkait dengan enam hal Josue R berperan sebagai bom di chapter Road to Regret Yang bercerita tentang kakak beradik bernama Kai yang diperankan oleh Namtan Tip Nari Dan Gold yang diperankan oleh Kyler Sitychai Saat sedang berduka karena ibunya meninggal Mereka berdua harus segera meninggalkan rumah yang ia tinggalin Tapi mereka hanya memiliki sebuah mobil peninggalan ibunya Saat Kai sedang membersihkan rumah, ia menemukan surat dari ibunya Surat tersebut seharusnya dikirim ke kerabat mereka di profesi buankan Kai kemudian meminta bom untuk menyentir mobil mereka dan mengantarkannya ke tempat tersebut 4. Mama Gugu Mantan penyanyi 90-an, Annie yang diperankan oleh Chris Horwang Mewarisi dari pamannya sebuah hos bertua yang dulu populer bernama Papa Gugu Dengan klub berganti nama menjadi Mama Gugu Dengan cepat membuat nama untuk dirinya sendiri Tidak mau kalah, mantan rekan bernyanyi Annie dan memusuh boyutannya saat ini Bekerja sama dengan bos mafia lokal Chan yang diperankan oleh Lita Nottau Konsombat Dengan sengaja membuka bar untuk bersaing dengan Annie Di drama ini, Josue R memerankan pemeran pendukung sebagai Koyu 5. The Player Kisah berawal dari sebuah taruhan antara Josue R yang berperan sebagai Tim Dan Kiwi yang diperankan oleh Nam Tan Tip Nari Dengan mempertaruhkan keberhasilan Tim Dan menghancurkan kehidupan Evie yang diperankan oleh Jen Ramida Taruhan tersebut berubah menjadi permainan membunuh dan semakin rumit Karena kondisi tersebut banyak kebenaran serta rencana licik yang akan terungkap Pichet yang diperankan oleh Ann Oliver sangat mencintai dan mempercayai Sirin yang diperankan oleh Chris Secret Siri Sehingga istrinya mengira dia adalah simpanan Pichet Adik dari istrinya, Wira Nat yang diperankan oleh Nat Miriam menghasutnya padahal sebenarnya dia sendiri jatuh cinta pada Pichet Tidak lama setelah itu, istri Pichet ditemukan tewas dan Sirin telah menghilang tanpa Jejak Nebi yang diperankan oleh Fangiwari Annyobol, saudara perempuan Sirin yang menganggap Pichet seorang dirumawan Mulai bekerja di grupnya guna menemukan petunjuk tentang kemungkinan keberadaan Sirin Sementara itu, putra Pichet, yaitu Josue R. yang berperan sebagai Gawin, segera kembali ke Thailand Dia bertekad untuk mengetahui apakah kematian ibunya tidak disengece atau dibunuh Sebelumnya, Gawin telah menyatakan cintanya kepada Nebi yang menolaknya meski memiliki perasaan padanya Ketika Pichet meminta Nebi untuk menjadi asisten Gawin, perasaan mereka satu sama lain dengan cepat muncul kembali Kisah dari teman dekat Boyu yang diperankan oleh Pirwah Nijabat Boom yang diperankan oleh Namtantip Neri Earth yang diperankan oleh Singto Prajaya Dan Stud yang diperankan oleh Brustor Paul Pipat di drama Cinta Yang Tidak Pasti Boyu telah memutuskan untuk berkencan Tetapi setah setahun, dia masih memperlakukannya seperti seorang teman Sedangkan Boom telah pindah dengan Thor yang diperankan oleh Bas Natasit Dan kesulitan berurusan dengan wanita baru yang memasuk ke hidupan Thor sejak dia menjadi penyanyi populer Earth yang mencari dirinya sendiri setelah berhenti dari pekerjaannya Dan berusaha untuk mengelola kehidupan cinta yang tak terasa tidak stabil Setelah drama Sam yang diperankan oleh Natsuk Tator Tidur dengan Stud ditambah kembalinya mantan-mantan Sam Di drama ini, Joshua R. berperan sebagai Safe 8. Fai Xin Chua Menceritakan tentang Orawi yang diperankan oleh Yart Yartip Dan Thor yang diperankan oleh Flukri Paul Mengadopsi Joshua R. yang berperan sebagai Ik Kong Dan Achari yang diperankan oleh Fahnya Wari Karena tidak memiliki anak Pasangan tersebut berpisah karena Thor berseringkut dengan Fisuda yang diperankan oleh Ratha Fahrawi menjadi wanita pengusaha yang sukses tetapi kasar kepada putrinya Ia tidak menginjinkan putrinya untuk berhubungan dengan mantan suaminya dan keluarganya termasuk putranya 9. Gemrak Aukun Arisa yang diperankan oleh Nunwaranuj adalah seorang wanita yang telah menikah dengan Eka Pom Yang diperankan oleh Bem Kaui Tanjerek Namun pernikahan antara Arisa dan Eka Pom segera berakhir Tepat pada malam ulang tahun pernikahan yang ke-10 Eka Pom justru meminta cerai kepada Arisa Tak hanya itu, ternyata Eka Pom telah selingkuh dengan seorang wanita Bernama Gaisir yang diperankan oleh Padna Papa Tantarko Arisa pun dikenalkan dengan Joshua R. yang berperan sebagai Pongku Yang sok lelaki pengganti untuk menghiburnya Namun seiring berjalannya waktu karena telah merasa terselamatkan dari rasa badi itu Arisa kemudian jatuh cinta pada Pongku Kisah semakin rumit ketika diketahui bahwa Pongku adalah anak dari Gaisiri 10. Tree Will Be Free Joshua R. yang berperan sebagai Nyo merupakan seorang stripper yang memelarikan diri dari Ren Ternyir setelah bersiringku dengan sestri seseorang Suatu hari, para penjahat menemukannya di pertempat dia bekerja Dalam upaya untuk melarikan diri, ia akhirnya menelap pada dua orang yang akan menghidup-hidupnya Shin yang diparankan oleh Tain Tawan, seorang laki-laki Gai yang frustasi karena ditelak oleh seorang teman Lalu ada Mew yang diparankan oleh Mird Lapasalan, manajer dari Gokubar yang melarikan diri dari masa lalunya Secara tidak sengaja, mereka akhirnya membunuh salah satu anggota geng yang mengejar Nyo Yang membuat mereka menjadi musuh geng Kini ketiganya perlu mencari solusi untuk keluar dari situasi ini bersama-sama Sekaligus mengelola ketertarikan fisik dan sentimental yang muncul di antara mereka 11. Wolf Memisahkan tentang Dawn yang diperankan oleh Tony Racken War yang diperankan oleh Of Jumbo Mo yang diperankan oleh Punpun Sutata Plan yang diperankan oleh Unity Pond Dan Ryo yang diperankan oleh Rizkanapan yang diundang untuk bergabung dalam proyek misterius yang disebut Wolf Mereka harus diawasi 24 jam sehari dan harus melakukan perjalanan menjembatani Asia Untuk menyelesaikan pencarian pemburu orang asing dengan 10 juta baht sebagai hadiah Mereka berlima menekan tombol untuk memainkan game Wolf dengan tujuan yang berbeda Beberapa melakukannya untuk mengatasi luka di hati mereka Sementara beberapa melakukannya untuk hadiah uang Mereka tidak tahu bahwa menekan tombol itu dapat mengubah hidup mereka selamanya Di drama ini, Josueir memerankan pemeran tamu pada episode ke-6 dan ke-7 sebagai bartender 12. Frenzen Kehidupan Boyo yang diperankan oleh Pirwah Nijabat berubah secara dramatis ketika pacarnya meminta untuk putus Selain itu, ia menjadi pengungguran karena tamannya Stud yang diperankan oleh kristal peran pipat patah nasetan yang membawa orang asing ke rumah mereka Boyo dan Bum yang diperankan oleh Tantam Tid Nari memutuskan untuk mengeluarkan stud dan mencari orang baru untuk tinggal bersama mereka Boyo akhirnya mendapat rekomendasi dari tamannya tentang seorang anak lelaki yang merupakan seniman lepas dan tampaknya taman yang mungkin untuk berbagi rumah Di drama ini, Josueir berperan sebagai pemeran pendukung sebagai chef Terima kasih telah menonton!